Seputar Bahasa Madura Bahasa Madura, Bahasa Madura, Bahasa Madhur, Pegon, Carakan, adalah bahasa yang digunakan suku Madura. Bahasa Madura mempunyai penutur kurang lebih 13,6 juta orang, data tahun 2000, dan terpusat di Pulau Madura, Jawa Timur atau di kawasan yang disebut Kawasa Tapal Kudat Terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuangi, Kepulauan Masa Lembo, Bawean, hingga Pulau Kalimantan. Penutur Bahasa Madura juga dapat ditemui di Pulau Kalimantan, masyarakat suku Madura banyak mendiami daerah yang terpusat di kawasa Sambas, Pontianak, Bengkayang dan Ketapang, Kalimantan Barat, sedangkan di Kalimantan Tengah mereka berkonsentrasi di daerah Kota Waringin Timur, Palangkeraya dan Kapuas. Namun, kebanyakan generasi muda suku Madura di kawasa ini sudah tidak menguasai bahasa asli mereka. Fonologi Bahasa Madura memiliki 6 vokal, 31 konsonan, dan 3 diphtong. Vokal-vokal dalam Bahasa Madura disebut Kaekcap. Bahasa Madura memiliki 6 vokal antara lain A, I, U, dan. Sedangkan menurut Davis, vokal dalam Bahasa Madura terdiri dari, ke-6 vokal tersebut memiliki alofon antara lain, vokal I memiliki 3 alofon yaitu, I, I, dan. Vokal I umumnya dilafalkan, I, baik pada suku terbuka, seperti pada kata, iye, ya, bigi, biji, gili, alir, jedia, disana, dan mandi, manjur, maupun pada suku tertutup, seperti pada kata, birji, hitung, balik, balik, jilid, lem, jilid, dan gilir, gilir. Vokal I yang dilafalkan, I, hanya dapat dijumpai pada kata yang merupakan unsur serapah dari Bahasa Indonesia, seperti, usir, usir, kasir, kasir, mu, kin, mungkin, dan gabin, kue gabin. Vokal I yang dilafalkan, penggunaannya hanya terbatas pada kata, yes, rias, dan ye, inilah. Vokal, memiliki 3 alofon, yakni, E, dan. Vokal, pada umumnya dilafalkan, baik pada suku terbuka, seperti pada kata, ela, hilang. A, ingat, ss, isi, dan bh, rs. Bersih, maupun pada suku tertutup, seperti pada kata, p, enta, pinta, liter, emp, payah, cc. Terlalu kecil, untuk pakaian, bh, ltt. Buka, untuk kulit atau mata, dan kalat. Gelantung Vokal, yang dilafalkan, E, hanya dijumpai pada beberapa kata yang merupakan unsur serapan dari Bahasa Indonesia, seperti pada kata lotre, lotre, sate, sate, dan sore, sore. Vokal, yang dilafalkan, penggunaannya sangat terbatas, seperti pada kata, air. Vokal, hanya memiliki satu alofon, yaktu, dan hanya terdapat pada suku tertutup, seperti pada kata, embuk, kakak perempuan, gh, lu, peluk, j, h, mm, r, jemur, dan b, ri, bri. Tidak pernah terdapat pada suku terbuka. Vokal A mempunyai tiga alofon, yakni, E, A, dan. Vokal A dilafalkan, A, apabila bergabung dengan konsonan takbersuara, C, F, H, K, M, N, P, Q, T, T, dan S, atau bergabung dengan Y, liter, R, dan W, baik pada suku sebelumnya berupa konsonan takbersuara atau vokal, A, baik pada suku terbuka, seperti pada kata, pasrah, tunduk, menerima pada adanya, sasa, cuci, kalah, kalah, mar. Selesai, dan buhu, A, bahagia, maupun pada suku tertutup, seperti pada kata, ma, ma. Ragu-ragu, ma, kat, berangkat, ar, baru, kanca, teman, dan landu, cangkul. Vokal A dilafalkan, apabila bergabung dengan konsonan bersuara, B, BH, D, DH, D, DH, G, GH, J, dan JH, bergabung dengan Y, liter, R, W, yang suku sebelumnya berupa konsonan bersuara atau vokal, I, U, baik pada suku terbuka, seperti pada kata, BHL, family, BR, bengkak, di, di, sini, doa, jampi-jampi, dan DHDH, teledor, maupun pada suku tertutup, seperti pada kata, BHT-BHT, tarik keras dan kasar, DHK-DHK, ketuk dengan keras, GHM-BHR, gambar, dan BDDH. Wadah, tempat Vokal U memiliki dua alofon, yakni, U, dan, U. Vokal U pada umumnya dilafalkan, U, baik pada suku kata terbuka, seperti pada kata, Juhu-Juhu, turuti, Huhu, selimut, padhu, pojok, dan geharu, garuk, maupun pada suku tertutup, seperti pada kata, Juhumbu, jumput, ambil sedikit, Juhu-Juhu, jungjung, dan gedhur, lunglai, lemah. Vokal U yang dilafalkan, U, hanya dijumpai pada beberapa kata yang pada umumnya merupakan unsur serapan dari bahasa Indonesia, seperti pada kata usul, usul, utur, ujur, sabun, sabun, dan mayelum, maklum. Vokal U memiliki tiga alofon, yakni, O. Vokal U pada umumnya dilafalkan, baik pada suku terbuka, seperti pada kata, M, liter, pulang, M, bunyi, S, R, suruh, P, R, luka, borok, dan S, S. Buah dada, maupun pada suku tertutup, seperti pada kata, K, N, J, pucuk, ujung, P, P, senyampang, ngumpung, G, bingung, DHLM, S, P, malas, dan liter, embu, lumbung. Vokal, yang dilafalkan, O, hanya dijumpai pada beberapa kata yang pada umumnya merupakan unsur serapan dari bahasa Indonesia, seperti pada kata lotre, lotre, foto, foto, sore, sore, dan soto, soto. Vokal, yang dilafalkan, penggunaannya sangat terbatas, seperti pada kata, W, asap, konsonan bahasa Madura memiliki tiga puluh satu konsonan, yakni P, T, T, C, K, Q, B, D, D, J, G, BH, DH, DH, GH, GH, F, S, Z, X, M, N, R, liter, W, dan Y. Pasangan konsonan lambat P, B, B, H, T, T, D, 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 H, D, H, C, J, J, H, dan K, Q, G, 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 H selain memiliki perbedaan pada daerah artikulasinya, juga memiliki kesamaan dalam pembentukannya, yakni P, T, T, C, dan K dibentuk dengan pita suara tak bergetar, B, D, D, J, G dibentuk dengan suara tak bergetar, sedangkan BH, DH, DH, GH, GH dibentuk dengan pita suara bergetar, dan beraspirasi ketiga puluh satu konsonan dalam bahasa Madura tersebut semuanya merupakan Fonem Yang berbeda dengan K, distribusinya tidak hanya pada suku ultima, tetapi juga ada yang berposisi pada suku penultima, dan di antara dua vokal Contoh pasangan minimal antara, K, dan, antara lain DRK, Jerit, dan DR, Sobek, Kat, Kat, K, Bersinggungan, dan Kat Celana dalam, Liter, Kelak, Goya, Rusak, dan Liter Ela Cadel, Liter, K, Panggil, dan Liter Lumlai, serta Paka Masam, dan Pak, A Tata, alat untuk melubangi kayu Pasangan minimal yang menunjukkan, bahwa antara konsonan tak beraspirasi dengan konsonan beraspirasi yang merupakan fonem yang berbeda Misalnya, contoh pasangan minimal, B, dan, BH, BJ, saat, waktu, dan BHJ, buaya, BR, bengkak, dan BHR, paru-paru, BU, bau, basi, dan BHU, pundak, lam, dahulu kalah, dan lambeha, dermawan, serta tam, tambah, dan tambeha, obat Contoh pasangan minimal, D, dan, DH, DD, dada, dan DHDH, teledor, depak, sampai, dan DHPAK, telapak, DR, darah, dan DHR, merpati, serta mandi, mandi, dan mandi, manjur Contoh pasangan minimal, G, dan, GH, BG, bagi, dan BHG, berikan, LA, GR, mi, langgar, dan lan, GHR, surau, serta O, GU, angguk, dan A, GU, alat pencabut jenggot Contoh pasangan minimum, DH, dan DH, adhu, adu, dan adhu, serasi Sedangkan contoh pasangan yang mirip, dedhu, cabut, dan K, dedhu, mengkudu, serta GHDH, pentungan, alat pemukul, dan GHDH, dimakan tanpa nasi Contoh pasangan minimal, J, dan, GH, BG, saat, waktu, dan BHGH, baja, jiri, kakek, dan JHI, jahe, jg, jaga, dan jgh, bangun, serta laju, kusam, lama, dan laju, cepat, tiba-tiba Contoh pasangan minimal, T, dan, T, GH, NT, alu, dan GH, NT Gentong, tempat air, kat, K, keterlaluan, dan kat, K, bersinggungan, M, T, T, K, sangat tinggi, dan M, T, T, K, memetik, pat Kematian, seberapa, dan pat Santan, semua konsonan dalam bahasa Madura dapat berposisi di awal suku, baik pada suku pertama maupun pada suku kedua, kecuali konsonan glotal stop, yang hanya dapat berposisi di akhir suku Semua konsonan dalam bahasa Madura tidak dapat berposisi di tengah suku, baik pada suku pertama maupun pada suku kedua Konsonan dalam bahasa Madura yang dapat berposisi pada akhir suku tertutup antara lain B, D, C, F, G, H, J, K, M, N, P, R, S, T, D, T, X, Z, dan Y Sedangkan konsonan yang tidak dapat berposisi pada akhir suku adalah BH, DH, DH, GH, JH, Q, W, dan Diphtong dalam bahasa Madura terdapat tiga buah diphtong, yaitu AI, Y, dan UI Diphtong AI memiliki dua alofon, yakni AI, dan Y, sehingga ada beberapa linguis berpendapat bahwa dalam bahasa Madura terdapat empat diphtong, yakni AI, Y, UI, dan Y Diphtong dalam bahasa Madura tidak hanya terdapat pada suku ultima, tetapi juga terdapat pada suku penultima Contoh pemakaian diphtong pada suku ultima antara lain Contoh pemakaian diphtong pada suku ultima Suku penultima antara lain AI, lembek, terlalu banyak air, pai-pai, lumlai, dan liter, YL, Y, penat Fonotaktik-fonotaktik dalam bahasa Madura jauh lebih kompleks jika dibandingkan fonotaktik bahasa Indonesia Maka dari itu, jika dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia hanya dibahas masalah deretan vokal, dalam bahasa Madura juga harus diuraikan mengenai penggabungan vokal konsonan Deretan vokal, deretan dua vokal yang terdapat dalam bahasa Madura adalah sebagai berikut Berdasarkan deretan vokal, diatas bisa dilihat bahwa I hanya dapat diikuti atau berderet dengan I, U, dan tidak dapat berderet dengan A, dan Vokal hanya dapat diikuti oleh A, dan tidak dapat berderet dengan I, U, dan Vokal tidak pernah terdapat dalam deretan vokal, tidak dapat diikuti oleh vokal Vokal hanya dapat berderet dengan A, dan tidak dapat berderet dengan I, U, dan Vokal hanya dapat berderet dengan I, dan U tidak dapat berderet dengan A, dan Vokal hanya dapat berderet dengan A, dan tidak dapat berderet dengan I, U, dan Dengan demikian, deretan vokal yang lasom dalam bahasa Madura adalah I, I, U, I, A, 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 I, U, 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 I, A, A, dan Deretan konsonan, deretan dua konsonan, yang umum ditemui dalam bahasa Madura adalah sebagai berikut Dari daftar deret konsonan di atas, yang paling sering berada dalam deretan adalah R, liter M, dan konsonan nasal yang paling menonjol adalah terdapatnya bunyi kembar atau geminasi antara fonem akhir suku sebelumnya dengan fonem awal suku sesudahnya hampir semua kata dalam bahasa Madura mengandung geminasi, baik yang berupa bentuk dasar maupun yang terjadi sebagai akibat dari prises sufiksasi Penggabungan vokal dan konsonan bahasa Madura memiliki keunikan berupa kaidah penggabungan antara vokal dan konsonan yang berbeda dengan bahasa Indonesia Kaidah-kaidah tersebut yaitu, vokal, A, dan, hanya dapat bergabung dengan konsonan tak bersuara, C, F, K, H, M, N, P, Q, T, T, kecuali konsonan geser, S, yang karena proses afiksasi, pada akhir suku ultima dapat bergabung dengan vokal Vokal, I, U, hanya dapat bergabung dengan konsonan bersuara, B, B, H, D, D, H, D, D, H, D, D, H, G, G, H, J, J, H Vokal, dapat bergabung dengan semua jenis konsonan semifokal, Y dan W, konsonan getar, R, dan konsonan sampingan, liter, dapat bergabung dengan semua jenis konsonan, tetapi pada kenyataannya bergantung pada pada jenis konsonan pada suku kata sebelumnya Jika konsonan pada suku kata sebelumnya merupakan konsonan tak bersuara, maka vokal yang bergabung dengan konsonan tersebut akan terrealisasi sebagai vokal bawah atau tengah Demikian juga sebaliknya, kalau konsonan pada suku kata berupa konsonan bersuara, maka vokal yang tergabung dengan vokal tersebut akan terrealisasi sebagai vokal atas penggunaan unsur leksikal yang tidak sesuai dengan fonotaktik bahasa Madura tersebut Dapat dipastikan merupakan unsur pungutan dan bukan merupakan kosa kata Asli bahasa Madura Tata bahasa pronomina persona Pronomina persona adalah pronomina yang dipakai untuk mengacu ke orang yang dibagi menjadi pronomina persona pertama, kedua, dan ketiga Pronomina persona yang digunakan dalam bahasa Madura adalah sebagai berikut Bahasa Madura juga memiliki pronomina tak tentu antara lain se-BHN-ORNG, masing-masing, dhibi, sendiri, bidhibi, masing-masing, sapa-ORNG, barang siapa, sapa-BHI, siapa saja, ano, anu, dan sebagainya Demonstrativa-demonstrativa yang digunakan sebagai penunjuk benda dan kejadian adalah Arya, ini, jerya, itu, dan arowa, itu Dalam penggunaan, apada kata Arya dan arowa sering dilesapkan, sehingga kata-kata tersebut sering dituturkan Arya, jerya, dan arowa demonstrativa yang digunakan sebagai penunjuk tempat adalah Di, sini, dina, sini, jadi, situ, dan dissa, sana Dalam penggunaan, antara di dan dina, sering tumpang tindi atau saling berganti, dan yang paling sering digunakan adalah di Akan tetapi, antara jadi dan dissa, tidak pernah terjadi penggunaan yang tumpang tindi, karena keduanya tidak dapat saling menggantikan kata yang lain Sebagai penunjuk tempat kata-kata tersebut biasanya dirangkaikan dengan preposisi pengacu arah, di, dery, dari, dan d, atau k, ke Demonstrativa yang digunakan untuk penunjuk iwal ialah beri, begini, cara jerya, begitu, dan ierya, yaitu Nomina-nomina dalam bahasa Madura berdasarkan bentuk dapat dikategorikan menjadi dua antara lain nomina dasar dan turunan Nomina dasar, nomina dasar adalah nomina yang berupa bentuk dasar, tidak dirangkai dengan satuan lain Nomina turunan, nomina turunan adalah nomina yang berupa bentuk kompleks Nomina turunan dalam bahasa Madura dapat dikelompokkan menjadi A. Nomina grafiks, B. Nomina reduplikasi, C. Nomina gabungan proses, dan D. Nomina komposisi Numeralia bilangan gugus atau bentuk litika dalam numeralia dimulai dengan sa 1. Bilangan gugus yang penyebutannya khusus adalah saghem 25. Saketesket 50. Dan sabitka 60. Komponen yang digunakan untuk menyebut bilangan gugus adalah polo Puluh, ratus, ratus, bu, ribu, dan juta Juta Contoh penggunaannya yaitu, khusakata bahasa Madura merupakan anak cabang dari bahasa Austronesia Ranting Melayu Polinesia Sehingga mempunyai kesamaan dengan bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia Bahasa Madura memiliki asal-usul yang erat dengan bahasa Jawa kuno, mengingat dalam kakawin Nagara Kereta Gama Pupul 15 yakni Pulau Madura dahulu masih satu daratan dengan Pulau Jawa Bahasa Madura juga memiliki serapan dari bahasa Melayu sebagai sesama bangsa Austronesia, bahasa Arab, bahasa Tiongwah, dan beberapa bahasa lainnya Bahasa Madura juga memiliki keterkaitan erat dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Bali mengingat masih merupakan satu komunitas budaya Sebagian besar kata-kata dalam bahasa Madura berakar dari bahasa Melayu, bahkan ada beberapa kata yang mirip dengan yang ada padat dengan bahasa Minangkabau Tetapi sudah tentu dengan lafal yang berbeda Minangkabau mengucapkan E-A sebagai E-O pada posisi akhir, sedangkan pada bahasa Madura, diucapkan E-Pepet atau E-A Contoh, bil, huruf, dibaca, sama dengan bahasa Melayu, bila kapan or NG orang terat, tidak ada, hampir sama dengan kata tadak dalam Melayu Pontianak, Dima, baca, Dima, mana Hampir serupa dengan Dima di Minangkabau, tanya-tanya cakalan tongkol, hampir mirip dengan kata bugis, cakalan tetapi tidak sengau, onggu sungguh, benar, dari kata sungguh, kama, baca, kamah mirip dengan kata kama di Minangkabau, kemana Sistem pengucapan bahasa Madura mempunyai sistem pelafalan yang unik Begitu uniknya sehingga orang luar Madura yang berusaha mempelajarinya pun mengalami kesulitan, khususnya dari segi pelafalan tadi Bahasa Madura mempunyai lafal sentak dan ditekan terutama pada konsonan B, D, J, G, J, H, D, H, dan B, H atau pada konsonan rangkap seperti J, J, D, D, dan B, B Namun penekanan ini sering terjadi pada suku kata bagian tengah Sedangkan untuk sistem vokal, bahasa Madura mengenal vokal, A, I, U, E, dan O Tingkatan bahasa-bahasa Madura sebagaimana bahasa-bahasa di kawasa Jawa dan Bali juga mengenal tingkatan-tingkatan, tetapi agak berbeda karena hanya terbagi atas tiga tingkat yakni, N, J, Y Sama dengan, Ngoko, Enggyenten Sama dengan, Madia, Enggybunten Sama dengan, Krama, contoh, BRM Pa'argna Paona, berapa harga mangganya N, J, IA, Sanap Pa'argna Paona, berapa harga mangganya Enggyenten, Sapona Pa'argpon Pa'opanka, berapa harga mangganya Enggybunten, dialek-dialek bahasa Madura Bahasa Madura juga mempunyai dialek-dialek yang tersebar di seluruh wilayah tuturnya Di Pulau Madura sendiri pada galibnya terdapat beberapa dialek seperti Dialek Bangkalan, di Bangkalan, dialek Bawean, di Pulau Bawean, dialek Pamekasan, di Pamekasan, dialek Sampang, di Sampang, dialek Sapudi, di Pulau Sapudi, dialek Sumeneb, di Sumeneb, dialek yang dijadikan Acuan standar bahasa Madura adalah dialek Sumeneb, karena Sumeneb pada masa lalu merupakan pusat kerajaan dan kebudayaan Madura Sedangkan dialek-dialek lainnya merupakan dialek rural yang lambat laun bercampur seiring dengan mobilisasi yang terjadi di kalangan masyarakat Madura Untuk di Pulau Jawa, dialek-dialek ini seringkali bercampur dengan bahasa Jawa sehingga kerap mereka lebih suka dipanggil sebagai pendalungan daripada sebagai Madura Masyarakat di Pulau Jawa, terkecuali daerah Situ Bondo, Bondo Woso, dan bagian timur Probolinggo umumnya menguasai bahasa Jawa selain Madura Contoh pada kasus kata ganti, kamu, kata BN umum digunakan di Madura Namun kata BN dipakai di Sumeneb Sedangkan kata K untuk kamu lazim dipakai di bangkalan bagian timur dan sampang HD dan SD dipakai di daerah pedesaan bangkalan perbandingan bahasa perbandingan dengan bahasa Melayu depor, baca, depor, dapur kangan kanan bennya, baca, benyak, banyak maso, baca, masuk, masuk soro, baca, soro, suruh perbedaan imbuhan di depan Contohnya, ngakan makan engenom, minum arangka, merangkak jutuju, duduk-duduk asapowan menyapu acaca bicara konsonan J, biasanya ditukar ke, D, seperti, bejer, baca, bejer, bayar lajen, baca, lajen, layan abjeng, baca Abhejeng, sembah yang konsonan, W, di pertengahan pula ditukar ke konsonan, B, seperti, bbng, baca, bhebeng, bawang jhb, baca, jhb, jawa perbandingan dengan bahasa Jawa perkataan yang sama dengan bahasa Jawa Bahasa Jawa bahasa bawean kadung-kadung, bahasa Melayu telanjur, peteng-peteng, bahasa Melayu gelap, konsonan, W, di pertengahan pula ditukar ke konsonan, B, seperti, bahasa Jawa bahasa bawean lawang lap NG, baca labeng, bahasa Melayu pintu, konsonan, J, D Pertengahan pula ditukar ke konsonan, D, seperti, bahasa Jawa bahasa bawean payu-paju, bahasa Melayu laku, perbandingan dengan bahasa banjar perkataan yang sama dengan bahasa banjar Bahasa banjar bahasa bawean mukena-mukena, bahasa Melayu telekung sembahyang, bibini, bibini, bahasa Melayu perempuan, perbandingan dengan bahasa sata galok bahasa bawean bahasa sata galok apoi-apoi, bahasa Melayu api, Long-elong, penggunaan, E, bahasa Melayu hidung, matai-mamatai, bahasa Melayu mati, contoh, son terroka bena saya sayang kamu, di bawean ada juga yang menyebutnya hon, son tidak dikenal di bahasa Madura, buhuk, bede berus, buhuk, ada sikat, berus dari kata berus, kalahaken ambilkan, di Madura kalahagi, ada pengaruh Jawa kuno di akhiran Aken. Siling langit-langit, dari kata Ciling, Pranala luar, Inggris, Etehanologue, Madurese, Inggris, Etehanologue, Austronesia, Malayo Polinesian, Malayo Sumbawan, Madurese, ucapan dan contoh perkataan dalam bahasa Madura kanal Ilove Languages di Youtube Catatan Kaki. Terima kasih telah menonton!